Di Jalan Igir-Igir Desa Jakur Kencong, ribuan peserta Gowes dan para detraktor diberangkatkan dari start di depan kantor kooperasi oleh Bupati Jumber Hingdi Siswanto. Para detraktor dan Gowes ini diselenggarakan oleh Kooperasi Konsumen Sumber Ceki dalam merayakan hari jadi kooperasi yang ke-77. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari kooperasi yang ada di wilayah Jumber termasuk kooperasi dari Polres Jumber. Ketua Kooperasi Konsumen Sumber Ceki Cakru Abdul Mujib mengetahkan, kegiatan pesta rakyat ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Masih menurut Abdul Mujib, memang sekarang banyak sekali kooperasi dan KUD yang mati suri. Oleh karena itu, agar kooperasi bisa bangkit lagi, diperlukan pembenahan sistematis dan profesional dari seluruh pihak. Ketua Kooperasi Konsumen Sumber Ceki Cakru ini, mayoritas anggotanya itu memiliki traktor. Sehingga para pemilik traktor itu berkeinginan untuk bersama-sama Bupati Jumber Pak Ingenior Hadi Hendi Siswanto untuk refreshing bersama. Dengan traktor itu dinaiki oleh Bapak Bupati. Kemudian sekaligus memang petani ini menjadi nasabah-nasabah terbaik. Sehingga ada pinjaman pertanian untuk Bapak-Bapak petani yang ada di desa Cakru khususnya, kecamatan Kencong seluruhnya. Pada kirap tersebut, Bupati Jumber dengan istri nampak sangat menikmati naik hand tractor keliling desa. Begitu juga masyarakat di sepanjang jalan mengabadikannya dengan ponsel. Kepala desa Cakru, Hani Indriani, sangat mengapresiasi adanya kooperasi karena sangat membantu desa Cakru. Hani berharap ke depan semakin maju dapat membantu kemakmuran perekonomian rakyat. Bapak saya sangat apresiasi tinggi sekali ya buat saya selaku kepala desa Cakru dan kita selaku kepala desa Cakru sangat bangga dan bahagia tentunya. Karena kita mempunyai paling tidak aset lah untuk desa kami, bahwasannya di desa kami ada kooperasi. Untuk ini kan banyak sekali ya selama yang kontribusinya untuk desa Cakru nge, harapan saya untuk ke depan itu Pak Ude sumber cegi ini bisa semakin maju lagi, bisa semakin bawa manfaat lagi, terutama untuk desa Cakru dan sekitarnya. Gagetan seperti ini juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Cakru. Dari Cakru Kencong, Sugita Jumber, 1TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!